Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Pada kali ini saya akan meresensi atau mengkaji membahas tentang seorang tokoh pembaharu dunia Islam abad ke-18 dan ke-19. Tentunya dia adalah seorang yang sangat berpengaruh di dunia Islam pada zaman itu bahkan hingga pada zaman sekarang ini. Dialah bernama Jamaluddin Al-Lafgani. Kalian atau kita semuanya pastinya sering mendengar dan setidaknya pernah mendengar nama Al-Lafgani atau Jamaluddin Al-Lafgani. Dia adalah seorang putra dari Iran atau sering juga menyebutnya dia juga sebagai seorang yang berasal dari Afganistan. Namun demikian, kalau kita telusuri secara nama kelahirannya bernama Sayyid Muhammad Safdar Hussein. Ada juga yang menyebut secara lengkap bernama Sayyid Jamaluddin Al-Lafgani atau Jamaluddin Asad Abadi. Nah, ini memang kalau secara nama banyak kalangan, banyak peneliti, banyak sarjana yang mengidentifikasikan bahwasannya memang beliau itu masih keturunan dari garis Nabi Muhammad SAW. Yang bertemu di cucunya Hussein. Lebih tepatnya lagi adalah seorang perawi hadis terkenal pada zaman dahulu yang bernama Ali At-Tirmizi. Nah, beliau adalah seorang pejuang yang sangat berpengaruh sekali pada abad-abad yang lampau hingga pengaruhnya itu sampai dibawa oleh para pembaharu-pembaharu Indonesia. Bukan hanya pembaharu-pembaharu dari Indonesia, tetapi juga mempengaruhi hampir di berbagai penjuru belahan dunia Islam. Nah, ini kelebihan dan sosok dari seorang Jamaluddin Al-Afghani. Nah, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sepak terjang ataupun perannya di masa kehidupannya. Persisnya, beliau adalah memang seorang aktivis politik di dunia Islam. Beliau juga sebagai seorang pencetus atau perintis dari gerakan pan-Islamisme. Kenapa sering disebut dengan gerakan pan-Islamisme? Pada zaman hidupnya memang seorang Jamaluddin Al-Afghani nanti saya akan perintis, saya akan jelaskan masa pendidikannya kemudian kelebihan dan ilmuannya yang sangat mumpuni. Menginginkan bahwasannya dunia Islam dan masyarakat Islam itu harus berani bangkit kembali setelah mengalami beberapa gejolak politik terutama, kemudian kekisruhan di bidang ekonomi di bidang kebudayaan kemudian juga kemunduran yang memang pada zaman itu terjadi kesulitan terjadi hambatan terjadi permasalahan besar yang hampir merata di dunia Islam. Bagaimana kekuasaan Turku Ismani, Ottoman yang pada saat itu memang sudah mulai digerokoti dari dalam para penguasa-penguasa pejabat-pejabat itu sudah tidak disiplin lagi tidak menjalankan syariat Islam sesuai dengan alurannya kemudian juga ya kalau bahasa sekarang itu KKN-nya juga tinggi korupsi, nepotisme ya dan segala macamnya belum lagi juga memang serangan dari luar pada zaman itu ya kurang lebih tahun 1700-an kita tahu revolusi Perancis di Eropa kemudian dilanjutkan juga dengan revolusi industri di Inggris tahun 1800-an sehingga imbasnya memang setelah itu bangsa-bangsa Eropa itu merasa lebih percaya diri ya untuk mengadakan apa invasi ya eksploitasi hingga kolonialisasi di belahan dunia di luar Eropa nah salah satu imbasnya adalah dunia Islam ya sehingga memang pada zaman itu dilematis satu sisi dalam negeri dunia Islam itu sedang mengalami ya dapat dikatakan itu kelemahan kelemahan yang disebabkan oleh internal sendiri kemudian juga dari luar sendiri dan lain sebagainya nah kurang lebih pada zaman itulah ya Jamaluddin Al-Abgani itu berperan nah pada sekitar abad ke-19 kurang lebih tahun-tahun 1800-an dan 1900-an seorang Jamaluddin Al-Abgani itu memang sempat tinggal lama di Iran kemudian di Afganistan kemudian Mesir ya bahkan juga pernah melanglang buana ke Eropa ke Inggris ke Perancis bahkan di sekitar wilayah-wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman namun demikian saya sedikit agak ganjil juga dalam satu situs di Wikipedia ya sempat tertulis juga seorang Jamaluddin Al-Abgani itu pernah tinggal di Indonesia nah tapi entah apa ini salah ketik ya atau mungkin salah penulisan saya tidak tahu karena memang secara data sejarah saya tidak berani mengatakan bahwasannya sosok tokoh Al-Abgani itu pernah tinggal di Indonesia namun di negara-negara yang lain iya betul baik yang ingin saya jelaskan dan seingin saya paparkan lebih lanjut adalah bagaimana ide pokok perjuangan selama berpuluh-puluh tahun dari seorang Jamaluddin Al-Abgani nah kita tentunya ingin mengetahui dalam sejarah memang sering disebut-sebut ya ulama-ulama kita kalau lah seperti ormas-ormas besar yang kemudian berkiprah besar di Indonesia baik itu Muhammadiyah Naqtadol Ulama Al-Irsad Al-Wasliyah dan lain sebagainya ya serta tokoh-tokoh nasionalis yang lain itu diakui maupun tidak diakui mereka merasakan sendiri pengaruh besar dari pemikiran-pemikiran dari seorang Jamaluddin Al-Abgani nah pengaruh apakah yang sebenarnya pada saat itu terjadi yang pertama adalah Al-Abgani itu memiliki misi bagaimana memperjuangkan kaum muslimin di dunia ya terhadap dominasi politik barat yang pada saat itu mulai merangsap dunia Islam pada saat itu baik itu mulai dari kekuasaan atau pengaruh kekuatan Inggris terutama ya kemudian Perancis kemudian negara-negara Eropa lainnya kalau di negara kita ya tentunya Belanda ya pada tahun-tahun itu 1800 sampai 1900 memang zamannya ataupun cap zaman dari masa kolonialisme Eropa di negara-negara Asia maupun di Afrika nah salah satunya itu yang sempat kita sampai ke tangan kita sejarah bagaimana sejarah perjuangan tokoh-tokoh nasionalis pada zaman itu bagaimana pergerakan dari tokoh-tokoh dunia pada saat itu yang sampai terekam pada saat ini salah satu yang paling berpengaruh dan yang paling dikenal dan menomong begitu besar tipranya adalah seorang Al-Afgani nah kemudian persisnya itu apa Jamaluddin Al-Afgani itu hingga disebut sebagai seorang pembaharu dalam dunia Islam ia juga mengajak bagaimana pan-Islamisme melakukan persatuan bagaimana dunia Islam itu harus bersatu nah yang pertama adalah mengajak umat Islam dan dunia Islam pada umumnya keluar dari sifat ekslusif 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 keluar dari ekslusif kemudian menuju pada era realitas keterbukaan dalam bingkai kemajemukan baik itu bangsa budaya dan agama nah ini satu hal yang memang sangat sulit pada zaman itu maka beliau itu mulai berjuang di salah satu pusat peradaban dunia Islam pada saat itu yaitu Mesir nah nanti akan saya lanjutkan bagaimana kiprahnya secara jelas dan rinci bagaimana visi misinya itu dalam memperjuangkan ide-idenya yang akhirnya kemudian diterjemahkan oleh banyak kaum terpelajar dunia Islam baik itu mereka yang sedang belajar di Mesir di Al-Azhar di Universitas Cairo di Mekah di Medina di Yaman di Irak di Iran di Turki dan di banyak negara-negara dunia Islam pada saat itu akhirnya kembali ke negerinya masing-masing mereka menyadari bahwasannya apa yang digaungkan oleh seorang Jamaluddin Al-Afghani memang benar-benar itu harus dilakukan nanti kita akan melihat bagaimana kiprahnya Muhammadiyah sehingga dia akhirnya membuka lembaga pendidikan bagaimana dia mengkader kader-kadernya sebagaimana juga akhirnya para ulama lewat Hasim As'ari Nahdlatul Ulama kemudian bangkit untuk membuka pengajian-pengajian kemudian lembaga pendidikan yang disebut dengan pondok atau pesantren itu akhirnya juga merebak di wilayah Nusantara terutama di pedalaman-pedalaman Pulau Jawa Nah kedua Ormas ini sangat berpengaruh sekali sebelum Indonesia merdeka sebelum 17 Agustus 1945 dua Ormas ini sudah lahir bagaimana mereka mendidik rakyat dan masyarakat di Indonesia pada zaman itu hingga zaman sekarang Nah itu pengaruh dari siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh dari pemikiran dari seorang Jamaluddin Al-Afghani ia menginginkan masyarakat muslim di dunia agar bangkit keluar dari eksklusifisme agar mereka menyadari bahwa realitas di dunia yang ada sekarang ini adalah masyarakat yang majemuk disana perbedaan agama disana juga tidak lagi terdiri dari umuslimin umat islam saja di atas dunia tapi disana akhirnya sekarang hadir masyarakat barat hadir juga bangsa-bangsa Eropa disana juga akhirnya terjadi transaksi perdagangan terjadinya transaksi kebudayaan ekonomi dan sebagainya dari berbagai macam negara nah tentunya dunia islam pada saat itu belum siap Al-Afghani melihatnya seperti itu sehingga dia harus menggaungkan itu dengan cara apa? tentunya yang pertama adalah untuk menyiapkan dunia islam itu harus berpendidikan harus memiliki kecerdasan harus memiliki keterampilan bagaimana mereka sanggup bersaing dengan dunia barat karena pada saat itu kenyataannya memang baru terjadi apa ya semacam gempuran peradaban semacam serangan balik dari dunia Eropa yang memang pada saat itu baru saja mereka menemukan berbagai macam alat teknologi ilmu pengetahuan dengan pencapaian yang dimiliki oleh akal logika mereka melewati filsafat barat filsafat yunani yang tadinya juga mereka belajar dari dunia islam itu cukup mencengangkan sehingga apa? sehingga mereka membutuhkan lahan-lahan sehingga mereka membutuhkan perkebunan tanah lahan yang luas untuk bisa menstok barang-barang mentahnya untuk diproses untuk diolah di pabrik-pabrik mereka yang ada di Eropa nah tapi kan lebih ironisnya adalah hasil olahan dari pabrik-pabrik yang ada dan didirikan oleh mereka di Eropa sana akhirnya juga diperdagangkan di dunia islam sehingga kita hanya menjadi ya bangsa yang konsumerisme bangsa yang hanya ya penonton membeli dan dijadikan sebagai objek bukan subjek nah ini kekhawatiran yang sangat dirasakan oleh seorang al-abghani yang memang pada zaman itu jarang orang cendekiawan muslim yang tahu persis kondisi dunia nah nanti kita telisik kenapa beliau itu sampai mengetahui sejauh itu misi yang kedua yang ingin diperjuangkan oleh seorang al-abghani pada zaman itu adalah bagaimana memperjuangkan untuk menghilangkan sekat-sekat kendala-kendala ya yang mempersulit hubungan antaragama karena memang menurutnya yang sering terjadi yang muncul di permukaan adalah terjadinya perpecahan mereka umat beragama karena dilakukan oleh para pedagang agama ini bahasa unik ya al-abghani mengatakannya atau membahasakannya dengan para pedagang agama karena para pedagang agama itu ia sebut karena sering memperniagakan di warung-warung agama masing-masing guna memperoleh apa? guna memperoleh keuntungan pribadi jadi kalau kita melihat fenomena dan realitas yang ada sekarang ini bahasa dari pedagang agama yang memperniagakan di warung-warung agama untuk kepentingan pribadi rasa-rasanya juga masih relevan dengan kondisi saat ini yang sebenarnya itu juga terjadi pada zaman abad 1800-1900an nah ini al-abghani benar-benar mencetuskan bahasa itu kenapa? karena sebenarnya antaragama terutama agama samawi baik itu muslim nasrani yahudi dan yang lainnya itu satu sama lain itu memiliki persamaan walaupun juga memiliki perbedaan dan itu sering dijadikan ajang itu sering dijadikan alat dan itu sering dipropagandakan untuk memecah belah antarumat beragama tapi untuk kepentingan pribadi untuk keuntungan pribadi nah ini yang sering terjadi dan pada zaman itu pun terjadi sehingga apa? terjadi skap pemisah kalau orang yang non muslim ya dianggapnya orang yang berada di luar sana kalau yang bukan seiman dan bukan seagama dianggapnya ya kalau tidak musuh berarti mereka golongan komunitas yang berada di luar jalur kurang lebih seperti itu dan itu juga terjadi pada zaman itu nah alat gani berusaha memperjuangkan untuk menghilangkan skat-skat itu sehingga memang terjadi fenomena pada saat itu orang yang belajar agama ya tidak perlu belajar ilmu umum ilmu dunia ilmu Eropa pada zaman itu disebut dengan ilmu Eropa nah itu yang terjadi lalu kemudian yang ingin saya telisik lebih jauh setidaknya kita ingin mengetahui seberapa jauh tokoh ini dulu pernah belajar atau masa fase pendidikannya dia sendiri lahir di salah satu provinsi salah satu wilayah kota di Iran kemudian dia belajar di sana kemudian juga akhirnya setelah belajar di sana dia memperdalam ilmu-ilmu Eropa itu di India kemudian memperdalam lagi di Nejet di Iraq di bawah asuhan seorang ilmuwan terkenal pada saat itu kurang lebih sampai 40 tahun kemudian juga melawat ke beberapa kota beberapa wilayah dunia nah kemudian secara kiprahnya ini mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita menengok bahwasanya di usia 20 tahun masih mudah sekali ya pada usia 20 tahun beliau itu diangkat menjadi seorang pembantu pangeran pangeran di Afganistan lalu kemudian tidak lama kemudian diangkat menjadi seorang penasehat penguasa Afganistan pada saat itu Ali Khan kemudian tidak lama kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Azam Khan nah pada tahun 1869 ia juga akhirnya menyingkir ke India karena memang pada saat itu terjadi suatu pergolakan politik yang cukup tajam karena penguasa Afganistan itu memiliki dua orang putra sehingga terjadi apa ya bukan persilisian artinya persaingan persaingan dua tokoh itu dua putra mahkota itu yang akhirnya Inggris pada saat itu sangat berminat sekali untuk menguasai wilayah Afganistan dan sekitarnya sehingga mau tidak mau cara-cara politik yang kotor pun dilakukan sama seperti di Indonesia pada tahun-tahun itu 1800an sekian 1900 sekian itu adalah masa puncaknya masa kolonialisme Eropa di dunia Asia dan Afrika nah pada saat itu juga sama yang terjadi di Afganistan hingga akhirnya kemudian tokoh yang kita bahas ini zaman al-Afgani tersingkir kemudian dia akhirnya memilih untuk pergi ke India kemudian dia melanjutkan kiprahnya di sana nah kemudian saya akan membahas berikutnya adalah saat dia masuk ke Mesir karena setelah terusir nah itulah awal mula dari perseteruan seorang Jamaluddin al-Afgani dengan penjajah Inggris ya hingga sampai nanti akhirah hayatnya dia selalu terus berselisih dengan penguasa Inggris ini mungkin bisa dimaklumi kalau Anda semuanya bisa memetakan mana wilayah-wilayah dunia yang dulu di bawah kekuasaan protektorat Inggris mungkin hampir seperempat wilayah dunia pada saat itu bahkan mungkin hingga sekarang masih berada di bawah protektorat Inggris karena begitu kuatnya sehingga al-Afgani itu sangat-sangat oversize kondisinya bagaimana dia juga akhirnya harus melakukan perseturuan yang tidak pernah berakhir dengan pihak Inggris pada zaman itu pada tahun-tahun kurang lebih 1876 akhirnya al-Afgani masuk ke wilayah Mesir Mesir itu sendiri lagi-lagi kekuasaan Inggris sangat kuat dan ingin sekali menguasai wilayah Mesir bagaimana pada saat tidur Mesir dianggapnya lebih pro kepada Turki Usmani yang melawan sekutu kemudian juga wilayah yang sangat subur memiliki berbagai macam hazanah kebudayaan dan lain sebagainya nah maka nanti saya akan melanjutkan bagaimana kiprahnya di wilayah Mesir sosok dari seorang pembaharu Islam satu ini yang bernama Jamaluddin Al-Afgani atau sering dikenal juga dengan sebutan Al-Afgani memang memiliki bibawah yang sangat luar biasa pada zamannya kenapa karena memang beliau itu memiliki keilmuan yang sangat tinggi ia menguasai berbagai macam ilmu Eropa yang pengerjaan disini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan disamping itu juga dia sangat menguasai ilmu agama tidak hanya itu dikenal beliau itu menguasai tujuh bahasa asing selain bahasa Afganistan bahasa Persia bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Perancis bahasa Rusia dan satunya lagi bahasa-bahasa agak lupa kurang lebih tujuh bahasa sehingga setiap kali dia berkunjung atau melawat atau menempat di suatu wilayah provinsi atau negara tidak hanya disegani oleh para kaum cendekiawan atau ulama atau ilmuwan setempat tetapi juga sangat disegani oleh para kaum penjajah pada saat itu baik itu dari pihak Inggris maupun juga dari pihak negara-negara Eropa besar lainnya seperti Perancis Jerman kemudian juga dari para pejabat penguasa pada saat itu Hulku Ismani sehingga pada saat itu beliau akhirnya memutuskan untuk masuk ke wilayah Mesir setelah terjadi konflik dengan Inggris di Afganistan kemudian juga akhirnya dia sementara menyingkir ke wilayah India dan tidak lama kemudian dia masuk ke Mesir nah ke Mesir itu sendiri akhirnya dia kurang lebih 8 tahun 7 tahun atau 8 tahun itu berkiprah sangat-sangat penting dan luar biasa ya secara umum itu nanti akan saya jelaskan bagaimana kiprahnya beliau dengan seorang ulama Al-Azhar yang terkenal yang akhirnya kemudian menjadi salah satu murid kesayangannya tetapi juga sekali lagi sebagai seorang sahabat dia adalah Imam atau Sheikh Muhammad Abdul Muhammad Abdul ini pada peran atau aktivitas politik ke depannya mereka berdua dapat dikatakan sebagai dua serangkai karena mereka mendirikan kajian mengembangkan satu kelompok kajian keilmuan yang sering disebut dengan Al-Aurwatu Lusko yang kemudian juga mendirikan partai Hizbul Watan kalau Anda belajar atau membaca sejarah Mesir kemodernan sejarah Mesir modern pasti akan pernah mendengar Hizbul Watan partai kebangsaan yang mendirikan adalah salah satunya seorang Al-Augani kemudian bagaimana kiprahnya dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa kaunter pelajar di Universitas Al-Azhar tanpa dia masuk di kampus Universitas Al-Azhar kenapa? karena dia melakukan proses pendidikan pengajaran berbagi transfer ilmu knowledge itu di rumah pribadinya justru rumahnya Jamaluddin Al-Augani itu didatangi oleh komentar pelajar dari Al-Azhar nah ini kan yang sangat apa ya disampiki ironi tapi sangat istimewa sekali karena memang keberadaan Al-Augani itu pada zamannya pada zaman itu menjadi seorang yang sangat berwibawa disegani karena menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan ilmu agama retorikanya dan lain sebagainya bahkan dia mendirikan semacam lembaga kajian lembaga kajian itu berada di daerah Uzbekia kalau Uzbekia itu kalau anda berkunjung ke Mesir satu wilayah yang berada di sekitar pasar Aktaba kalau pasar Aktaba itu di Indonesia ya mungkin kurang lebih pasar Senennya atau pasar Tanah Abangnya Jakarta gitu ya pasar yang lama gitu ya kemudian disana diperjual belikan berbagai macam alat-alat barang-barang mulai dari yang rendah murah sampai yang menengah nah disana dia memiliki semacam lembaga kajian tetapi khusus untuk para kaum ulama cendekiawan ilmuwan dan disitu terjadi berbagai macam diskusi musyawarah ya kemudian berbagi pengalaman berbagi pendapat saya melihatnya itu ya seperti ILC ya Indonesian Lions Club karena disitu terjadi apa pertukaran ide pertukaran pemikiran kemudian perdebatan yang sangat sangat apa ya sangat logis gitu kemudian disitu juga terjadi satu apa ya perbedaan pendapat dan sebagainya dan itu dibelihara jadi menarik ya pada zaman itu seorang alafgani bukan nasionalitinya Mesir tetapi dia mengatakan ya dia tidak memiliki penguasa dan dia juga tidak memiliki keluarganaan yang tetap karena memang merasa dalam misinya itu bagaimana panislamisme itu terjadi nah lebih menarik lagi nanti akan saya bahas di episode berikutnya tentang buah serangkai dengan Muhammad Abduh bagaimana dia mengembangkan suatu lembaga kajian yang disebut dengan Al-Aurwat Lusko ini nyaris hampir sama dengan kajian yang dikembangkan oleh Cak Nun Cak Nun itu dengan pengajian Al-Ma'iyah itu kalau nanti saya buka lagi bagaimana tema-tema yang di alafgani kemudian saya memiliki bukunya dan ini adalah buku yang langka saya rasa di Indonesia belum tentu ada yang punya lagi nah ini ada kumpulan materi atau artikel pemikiran-pemikiran dari seorang Jamaluddin alafgani nah ini kumpulannya nanti akan saya bahas bagaimana kiprah nah oleh karena itu ini unik ya kalau sifatnya kebetulan rasanya tidak mungkin tetapi dari pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Cak Nun itu di pengajian Ma'iyah kemudian saya juga mengikuti dan respek sekali dengan seorang Cak Nun membahas bagaimana apa menyadarkan masyarakat ya kan tentang nasionalisme tetapi bagaimanapun juga dengan berbagai macam kendala sosial agama budaya ekonomi tetapi harus dikembangkan kepada ajaran agama tetapi tidak juga menyerang atau menjatuhkan pihak-pihak yang ada di luar masyarakat Islam bagaimana menyadarkan etos kerja meyakinkan kembali bahwasannya ajaran Islam syariat Islam sudah lebih dari cukup bagaimana kita untuk merevitalisasikan saja ajaran-ajaran itu bagaimana kita harus berdisiplin bagaimana kita harus beristikoma kita tidak perlu berseuzon kita harus bekerja keras dan semacam-semacamnya bahkan juga persis sama sekali apa yang pernah diperjuangkan oleh Al-Afghani membahas tentang fenomena sosial apa yang terjadi sekarang ini misalnya ancaman bangsa asing dari luar kemudian ikut campurnya pihak-pihak luar pihak-pihak asing ke negeri kita masyarakat kita guna apa guna menyadarkan bahwasannya generasi berikutnya adalah anda-anda ini yang harus menyadari posisinya itu berada di mana kurang lebih seperti itu dan nyaris sama mirip dengan perjuangan yang pernah digaungkan oleh seorang Jamaluddin Allah Ghani dan Muhammad Abu nanti saya akan resensi berikutnya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi berikutnya